Pansus PPDP DPRD Kota Jambi terus bergulir, saat ini telah mengerucut dalam tahap kesimpulan. Ketua Pansus PPDP DPRD Kota Jambi, Abdullah Taif, menilai distik tak serius urus pendidikan. Pansus PPDP DPRD Kota Jambi terus bergulir, saat ini sudah mengerucut dalam tahap kesimpulan. Ketua Pansus PPDP DPRD Kota Jambi, Abdullah Taif, mengatakan, Dari tebuan Pansus dipastikan dalam penjaringan PPDP ada juknis yang tidak tepat. Dijelaskannya, dalam juknis PPDP ada pembagian daerah untuk zonasi, tapi ada beberapa sekolah yang zonasinya terlalu gebuk, sehingga banyak calon siswa yang tidak tertampung. Taif mencontohkan, seperti di SMP Negeri 17 Kota Jambi, lokasi sekolah sudah sempit dan muridnya banyak. Taif tidak mengungkapkan tumbuhan lainnya dari kerja Pansus, namun ia mengaku mendengar isu adanya penghutan terkait PPDP, hanya saja Pansus tidak menerima langsung laporan dari masyarakat. Persoalan PPDP ini selalu berulang setiap tahun. Taif menilai pemerintah Kota Jambi, khususnya dinas pendidikan, tidak serius dalam mengurus pendidikan di Kota Jambi. Problem cuma satu, kekurangan ruang belajar. Dalam aturan baru, rombel cuma boleh maksimal 11, sementara sekolah baru tidak dibuat. Sisi lain, pertumbuhan penduduk ini beda, bergeser terus. Apa yang menjadi setemuan dengankan solusi? Dapat kita pastikan bahwa di dalam penjalanan keseluruhan PPDP, itu tujuh misi itu pertama kurang tepat. Seperti yang saya sampaikan di warna-warni lalu, dalam dunia PPDP itu ada pembagian daerah-daerah, tetapi daerah itu terlalu lembut, sehingga masyarakat ini tidak bisa masuk. Sementara aturan terbaru ini, masyarakat ini, calon sesuai ini, cuma bisa dapet satu-sala satu. Nah, kalau ini sudah terpentar, macam mana dengan memulai ini? Sementara kalau kita mau menindaklanjutnya, sesuai aturan yang ada, undang-undang ke-8, undang-undang ke-1, undang-undang ke-1, itu pemerintah wajib untuk menjadikan itu. Bahkan menganggarkan itu juga wajib, kita untuk mempersekolah itu gratis. Nah, persoalan sekarang itu, sekolah ini kayak kemarin di SMP 17, sekolah itu ruangannya, lokasi ini sempit, muridnya banyak, kuisinya kurang, peminatnya banyak. Nah, ini namanya anggaran pendidikannya di kota Jambin ini harus tingkat gerai. Supaya kualitas pendidikannya bagus, tidak ada lagi, sudah kata-kata sekolah favorit. Kita sudah kumpulkan di sekolah, brand sekolah favorit itu sebenarnya tidak ada. Kenapa? Kita tengok peminat sekolah itu, kenapa ada zonasi itu. Nah, cuman zonasi ini, ya saya caru baginya. Kemudian kita minta, dinas pendidikan, ini setiap pelakukan PBDP itu, DPR itu hendaknya itu disampaikan ke DPR di kota Jambin. Supaya sosialisasi peraturan itu nyampi. Terus anggota DPR di kota Jambin ini memiliki konstituennya. Beda-beda lapil, gitu. Yang kita akan sampaikan, bahwa cara daftar itu seperti ini. Kalau kamu tidak bisa masuk, karena mereka terbatasnya, dia mau masuk ke SMP 1. Dia terbatas. Cuman taruhnya di SMP lainnya, dia tidak bisa masuk. Dia daftar, pasti terbatas. Mengenai pemalsuan dokumen dalam perekrutan PBDP ini, Taif juga mengaku tidak melihat secara langsung, namun ia mengaku kemungkinan itu ada.